musik 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 wey kita kemenangin di nopok-dopok ready spesial kita bapak bukati pemaham sampai tahun besok dari pemaham laki bola dari Indonesia nopok laki bola atau disana dasarnya kita gak ada emisinya, kita bisa tetap tetap proporsi makanya kita ngomong dopok itu acara rating paling bagus kita orang ngomong gaya kita ngomong seorang betura tapi ternyataan lah ya rating tertinggi pak menurut kita sendiri sih rating surveinya gak ada pak oke kita lanjut ke pertanyaan lagi dari apa tadi ada banyak sekali yang apa mau tanya kita langsung buka tiga ya dari yang muda-muda dulu berdasarkan gender pakai gender ini karena aspirasi pemuda biasanya ini apa energi, fantastik, futuristik silahkan 1,2,3,4 ya 4 sekalian itu kalian semua atau perwakilan ini gak usah kacau KBA gak usah kacau KBA usah kacau KBA silahkan kacau perkenalan dulu oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alin dari perkumpulan mas butek mas butek apa gue? mahasiswa buta teknologi ini secara acara itu ya? yang keasakan itu ya secara itu ya? ini ada buta teknologi tapi bangga kamu no bagaimana araba? apa bangga kamu? kami punya pertanyaan untuk Bapak Bupati ya dari program yang sudah dilaksanakan kan tujuan utama membuatkan aplikasi untuk memperbaiki sesuatu yang belum baik pertanyaan saya bagaimana menjaga agar aplikasi itu tetap pada tujuan utamanya tidak melenceng dari tujuan utamanya perkenalkan nama saya Abu Pangislu mahasiswa dari Yayan Berwokerto oh, betul yang paling ya? iya jadi yang saya tanyakan disini adalah apakah hasil pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di desa itu selanjutnya juga akan diintegrasikan dengan electronic performance atau yang biasa disebut dengan ECO dan terima kasih pak bagaimana penerapan yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri terhadap masyarakat desa yang bagaimana tadi yang apa bapak katakan bahwa masyarakat desa itu diajak untuk berpikir lebih cepat itu lebih agak susah gitu ya pak nah mungkin ini cara-cara atau penerapan yang lebih efektif itu yang seperti apa yang dari pemerintah Bapak itu lakukan jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nichi saya dari mahasiswa Pemalang mahasiswa Purwokoto yang ada di Pemalang mahasiswa Pemalang yang ada di Purwokoto itu GMP ya aku grogi ya liatin aku ya ya saja mas aku emang mas keresak biasa baik sep jarak kalau pertanyaannya ya tadi kan sudah dijelaskan beberapa mengenai teknologi informatika ya disini saya mau tukar saya mau bertanya kenapa ini kan program Bapak Pemalang kenapa Bapak itu mensosialisasikannya itu selain di Pemalang seperti di Purwokoto dan yang tadi dijelaskan Semarang Jogja ya terima kasih bahwa aplikasi untuk digunakan peruntukannya sebagaimana yang sudah kita lakukan pasti itu dilakukan sebagaimana kita sejak awal kita merintis bahwa itu digunakan untuk bagaimana masyarakat itu menerima bakat dari aplikasi itu dan yang kedua bahwa aplikasi yang kita buat itu itu ada yang itu menjadi hak yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain termasuk bagaimana manakala aplikasi itu bisa lakjunaan untuk penyelewekan dan sebagainya insya Allah kita sudah antisipasi dengan segala kekuatan dan kegugiannya dalam rangka bagaimana aplikasi itu dapat diterapkan di sesuatu desa dan juga penerita oke selanjutnya apakah hasil TIK ini akan diintegrasikan dengan e-government itu pak atau pemala salah satu kabupaten kota yang juga sedang melaksanakan e-government atau e-government itu pemerintahan yang ada di desa dan juga nanti di semua OPD tadi telah saya sibuk bahwa untuk menuju e-government yang bagus dan e-government itu berjalan dengan baik salah satunya adalah konektivitas antar OPD dan juga konektivitas antar kepentingan-kepentingan yang pemerintahan ini sendiri sehingga basis datanya nanti tidak ada beda antara OPD yang satu dengan yang lain makanya bisa mengkonekkan semua apa sebenarnya tadi disampaikan juga bahwa data desa A jumlah penduduk terus potensi desanya apa terus profil desa yang nanti disitu disebutkan laki-laki perempuan dan semuanya dan sebagainya nanti kita terkonektivitas atau konektivitas itu sehingga e-government itu atau e-government itu e-government itu bisa berjalan dengan baik embryonnya ada di desa e-government itu ada di pemerintahan yang ada di pemerintahan apa dari mana? Mungkin Pak Buli ingin menambahkan pak e-government itu? iya baik jadi yang dikembangkan oleh Pak Bupati agar IT yang dan IT yang di kebupatan ini harus terkonektivitas satu adalah di dalam rangka transparansi tadi beliau mengatakan disana disana ada planning di desa ada eh, Phillips planning tapi nanti ini bisa-bisa dibaca nih tidak cuma anggaranya anggaranya Aca belanja untuk ini, untuk ini sufernya dari Dede kemudian dari dana desa kemudian dari dana anggara desa tapi bagaimana proses perencanaannya? eh, dengan segala upaya yang maksimal dari pemerintahan desa komunikasi dengan warga masyarakat eh, yang memang itu diajak lari, robotis tidak bisa lari ya, dan sepatu itu melalui pelan iya salah satunya adalah eh, kalau di sebuah desa itu eh, desanya sudah maju eh, desanya sudah me-light IT saya kira yang merasa tertinggal juga akan belajar tinggal berdekatkan saja tinggal berdekatkan kita kepada masyarakat bagaimana apakah program ini manfaat atau tidak ukurannya juga masyarakat responsif dari masyarakat seperti apa program itu eh, kita eh, apa terapkan di suatu eh, komunitas apalagi itu di desa di kawasan konfigurasi masyarakat adalah endingnya bagaimana bahwa program itu bermanfaat untuk masyarakat nyatanya kalau sudah terbukti kan pasti nyatanya ikuti ya Pak ini kenapa eh, sosialisasikannya di Pulau Oker atau Pak eh, bahwa terima kasih bahwa masyarakat kita kan ada di mana-mana diaspora eh, diaspora kita eh, ada di Jakarta ada di Surabaya di Pulau Oker itu ada di mana-mana bahwa kita punya masyarakat ada di Solo dan sebagainya bahwa saya meyakini bahwa eh, teman-teman mahasiswa sebagai generasi muda yang tentunya ingin punya harapan ingin punya cita-cita yang punya harapan bahwa setelah ini kita mau bagaimana itu adalah salah satu eh, harapan dari mereka makanya kami jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang itu mensosialisasikan kepada teman-teman mahasiswa teman-teman juga karangkaruna dan juga teman-teman yang lain karena saya meyakini bahwa mereka lah akan menyambut dan mereka lah akan bisa berkiklah dalam rangka ikut berkontribusi dalam bangun pemalam nah, ada pemerintah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara tapi iya tapi itu masih kesempatan buat Bapak Bupaten dan juga dan ini untuk policy statement oh iya disampaikan oleh Bapak 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 oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadir dan pemerintah TV satelit dimanapun berada saya Depasi Pemalang Haji Cinebi SKNN beserta seluruh jajanan pemerintah Kabupaten Pemalang merasa bangga merasa berbahagia karena respon dari masyarakat berkaitan dengan penerapan informasi teknologi itu sangat luar biasa harapan ke depan hari ini esok akan datang bahwa desa dari seluruh Jawa Tengah Insya Allah akan menggunakan TIK yang anda dirimah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih komandan suku suku kayaknya komandan pengennya nyanyi nih komandan hahaha ini closingnya biasanya nyanyi sih kita iya ini karena suaranya pak komandan kita tahu tadi sudah keren epol tapi kita aduk lah ya sekali lagi pak komandan ber silahkan oke dan juga pemiru jangan lupa saksikan terus nopo selanjutnya jam 9-10 hanya di satelitv inyong epol dadah terima kasih 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 terima kasih